hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat sahabat-sahabat di penyulur perikanan dan youtuber hari ini kita akan melakukan turun ke laut yaitu untuk menangkap kepiting atau ketam nah ini sekarang kita bersama dengan para ahli-ahlinya ini master perangkap kepiting dari ketua kelompok putra nelayan bapak bastian nanti kita lihat di depan kita ini ada bapak bastian sama pak siapa namanya pak? sama pak ben dan anaknya nah jadi kita melewati kebun kelapa sawit dulu nanti setelah itu baru kita akan ketemu dengan hutan-hutan bakau yang menjadi tempat sarang dari si kepiting bakau itu nanti akan kita tangkap nah untuk proses penangkapannya itu yang dibawa dama bapak ben jadi kita menangkapnya dengan sistem menggunakan besi ya Bagaimana Pak besinya pak? nah itu jadi dia akan dicongkel dari lubang-lubang tempat dia bersarang jadi kurang lebih panjang congkelannya sekitar kurang sama lebih hampir 1 meter lah seperti itu oke saat ini kita sudah berada di hutan mangkuk di kiri saya dan di kanan belakang depan ini semua adalah hutan mangkuk nah itu kawan-kawan yang sudah minta dimana posisi-posisi si kepiting berada nah selanjutnya kita akan telusuri terus hutan mangkuk ini ya ciri-ciri tempatnya si kepiting itu berada yaitu biasanya sih berada di tengah-tengah tunggul atau lubang kayu nah seperti yang di nah itu lagi proses pengecekannya itu nah lubang-lubang seperti itu nah jadi memang kita harus menggunakan api yang lengkap ya karena akar-akar dari pohon mangkuk itu nah sudah ada satu kita lihat nah kita sudah lihat satu akan di coba korek nih mana nah itu ada satu piting bakaunya lumayan besar oke sekarang kita lihat papastian lagi proses penangkapannya ya jadi memang dibutuhkan keahlian khusus dalam menangkap pobiting untuk diikat karena kalau bukan kalian khusus nah seperti itu bisa saja tangan terjepit nah sip dapat wish mantap kemudian kita ikat dengan gunakan tali yang sesuai kita sediakan tali dengan panjang sekitar 50 cm nah ini proses penikatannya nah pertama kita rapatkan beli jepitnya biar mengamankan tangan kita nah setelah itu disimpul kemudian kita ikat lagi jepit satunya ya biar untuk mengamankan ketika kita membawanya nah selesai seperti itulah kawan-kawan matanya bapak pastian ya oke jauh lihat kan semuanya ini jantan atau betina ini jantan oke jadi tidak apa-apa kita tangkap asal jangan betina biar kelestarian si keputing bakau tetap terus berlanjut dan bisa kita makan setiap saat jadi memang agak sulit ya karena disini akar-akar bakaunya memang cukup lumayan besar-besar nah jadi kalau kita tidak menggunakan alas kaki atau sepatu agak sakit nah itu dilihat lagi oleh papa setian tuh nah semoga saja hasil tangkapan kita hari ini bisa banyak biar bisa dibuat kapuru oke kita strike lagi satu ya tempat berada di pokok kayu bakau ini dia besarang dibuat akarnya itu lagi proses pengorekan dengan menggunakan besi tadi ya sebagai pengaman karena kalau tangan yang masuk dari lima jari bisa menjadi bertambah 7 jari iya nah dapat strike nah seperti itu kan kawan proses penelengkapannya nah jago piting yang mulai melawan dia mau lari tapi kita kita ikatkan kayu sebagai pengalih perhatian diikat lagi sip oke nah untuk proses pengikatannya nanti akan kita kasih tau ya karena untuk sekarang susah karena kita lagi picar waktu jangan sampai nanti ayo sudah naik oke kita lanjut pemburuan selanjutnya oke lubang selanjutnya kita cek dulu apakah ada ya karena papa setian senang nggak bilang ada jadi tarik jadi untuk memancingnya dia keluar besi yang kita masukkan itu otomatis akan dijepit oleh sekepiting nah pas saat dicepitnya lah buat kita tarik keluar agar sekepiting juga ikuti keluar jadi jangan mencoba-coba menggunakan tangan kosong kalau kalian belum akhir bu politik dan beror-ornya bisa mencapai serta dibilang dan ternyata kepitiknya melawan jadi agak cukup sulit untuk naikkan nah dan dia sudah naik nah dia mencoba melawan bus jepitnya besar sekali ya jangan jangan pernah mencoba menaruh tangan di depan oke 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 mantap coba pastinya coba ke selesai pastinya mantap sip Oke kita lanjut lagi pencarian fitting selanjutnya oke spot selanjutnya tapi ya lumayanlah kecil kita dapat oke selanjutnya spot selanjutnya semoga lebih besar lagi nah kita sudah mendapatkan spot selanjutnya tapi karena berhubung pengaitnya kurang panjang jadi kita sambung dengan kayu bakau ya enggak apalah kayu bakau yang sudah mati ya dan hidup jadi tidak terlalu manggar aturan jadi proses diikat nanti akan ditusuk ke dalam lubang tempatnya keberadaan sipiting satu keluarga judul dalam satu kakak mungkin selesai semoga saja berhasil oke baru jepitnya yang naik oke kita tunggu bagian dalamnya bagian badannya yang naik sementara proses penarikan jadi harus menggunakan perasaan biar setelah piting akhirnya menggunakan tangan masuk ke dalam lubang ini sudah modi spiderman nah dan akhirnya dapat dan akhirnya bisa ketemu ini sudah lumayan luis jepit ah semuanya kita ikat ini 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 karena tadi sudah jepitnya satu lepas jadi ya si kepitingnya enggak jadi masalah cacat semua oke lanjut ke spot selanjutnya nah disamping kita menangkap kepiting nih kawan-kawan kita juga sedikit ya ada sampingan berupa today coba lihat atau kerang darah nah ini kita lumayan nih ada sudah sekitar 5 kg ya jadi disamping kita mencari kepiting biasanya sih ada beberapa today ya yang berada nah seperti ini nah ini yang berada biasanya berada di pokok-pokok atau ditunggul mangrove ini nah ya seperti ini jadi kalau kepitingnya dapatnya banyak todaynya juga dapatnya banyak syukur Alhamdulillah Oke kita lanjut pencarian kita kawan-kawan Oke kali ini kita mendapatkan spot lagi ya berada di dalam lubang pohon bakau ini ya kita lihat bagaimana aksi dari Pak Bastian mengeluarkan kepiting itu dari pohon bakau ini ya dengan cara pengaitnya kita bengkokkan sepertinya kepitingnya pandai memanjat oke 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 sahabat youtuber dan penyulupri kanan di mana pun berada ya Pak Bastian lagi proses otw menangkap kepiting nah kita lihat ya semoga saja apa yang telah dicari hasilnya memuaskan kita lihat sebentar lagi sebentar lagi ya kepitingnya sudah keluar ya seperti ini kawan-kawan ya kita tangkap Oh begini kita lepas kok oke ya meskipun ukurannya kecil ya tidak jadi masalah yang penting hasil terbayarkan dengan mengoreng-oreng batang oke oke kita lanjut spot berikutnya oke kita dapat baik kawan-kawan kita dapat strike selanjutnya ya di bawah petunggul atau pokok bakau lagi nah ini pokoknya kita dapat ya digali-gali sambil merobok sebatang nah semangat bapak setia yang lainnya kita lihat seperti ini kawan-kawan kita mencari kepiting yang berbeda ketika kita berada ditambah dan berbeda juga ketika kita berada di hutan bakau kalau ditambah mungkin mereka sudah enak dalam mencari tempatannya karena mereka biasanya berada sungai sedangkan di hutan bakau ini kita harus mencarinya biasa tempat persembunyiannya biasanya sih mereka bersembunyi itu di bawah-bawah lubang pohon-pohon bakau ya terus pokok-pokok bakau yang sudah mati dan berhubung nah biasanya mereka membuat sarangnya disitu dan seperti ini contohnya kepiting yang besar di bawah pohon bakau ini dan kita korek aduh lagi kita perbaiki jadi ini membutuhkan kehidupan khususnya jadi jangan mencoba sembarangannya takutnya nanti tangan kita kejepit sakit itu kejepit oke masih terus berlanjut dan tanya-tanya kepiting yang aku putuskan jepitnya ya jadi aku yang begini saya berani pegang karena tidak ada jepitnya ya ya jadi lumayan lah ya kita dapatkan ini pitingnya masukin di karung lagi coba lihat pak dah sudah lumayan tuh kita dapatkan piting dan tudai lanjut spot berikutnya nah itu bunyi-bunyi lagi aduh udah ajungan ya langsung ditangkap saja karena berhubung ya Oh betina enggak papa karena masih kecil maaf dulu bu menteri ya kita tangkap yang betinanya tapi betinanya belum telur karena belum ketemu pasangannya Oke kita lanjut spot berikutnya kawan-kawan ya di siang hari kita terus mencari kepiting karena kita belum bisa mendapatkan yang memuaskan masih hanya seukurannya untuk makan saja tapi belum untuk perasaan lanjut terus bosku